Hai Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Citra Idea Hai semuanya balik lagi di channel YouTube Citra Idea Oke jadi udah beberapa minggu aku nggak upload video dikarenakan ya aku aku mager seberang lazim Oke guys di video ini seperti yang kalian lihat di channel jadi aku mau buat tutorial masker dan ini tuh sangat alami banget bahannya dan menurut aku juga enggak terlalu sulit banget nyarinya ya dan dia adalah tadaan ini adalah lidah buaya Nah lidah buaya ini termasuk ya gampang dicari dan banyak banget dipakai apalagi sekarang ya banyak banget anak-anak yang menau yang pakai lidah lidah buaya ini buat hiasan di rumahnya tanaman hias sini gengs nah selain bisa jadi tanaman hias ternyata tidak buaya juga dia bisa banget dijadikan untuk masker di wajah dan seperti yang kalian tahu kan ada tuh bio aqua yang apa sih namanya yang itulah yang gel dari lidah buaya ini aduh aku lupa apa namanya ini dia nih ya itu pokoknya sekarang aku mau langsung cobain secara alami dan langsung aja nih aku baru banget cabut di depan rumah sebenernya ya aku nggak suka banget sama gel dari lidah buaya ini karena ya menurut aku beli aja gitu gengs kayak iu tapi ternyata ternyata dan ternyata ini tuh bagus banget untuk buka nah aku videonya kayaknya durasinya terlalu to the point ya gengs oke ini sudah aku buka caranya adalah sebenernya gengs emm ini itu harus di gelnya ini diambil dulu terus ditaruh di mangkok lalu diaduk gitu gengs tapi disini aku nggak bakal kayak gitu karena menurut aku ribet jadi aku mau langsung aja pakai sikat gigi ini sikat giginya bersih dan baru baru banget belum bekas gigi jadi aku mau langsung aja kayak gini ngambil gelnya tuh tada di sikat-sikat kayak gini ya kalau kalian mendengar suara mobil suara burung ya Arap maklum karena rumahku di pinggir jalan dan juga rumahku adalah di sekitaran kebun-kebunan oke no problem sekarang ini udah ada gelnya udah langsung aja nih ya aku mau langsung olesin ke muka tuh kayak gitu Oh ya sebelumnya kalian cuci dulu mukanya dan aku disini sambil mau kasih tau kalian ini mungkin adalah video tutorial dari aku yang terakhir karena emm setelah ini gengs aku bakalan apa ya sekarang aku bukannya vakum ya bukan berhenti untuk buat video beauty tapi aku lagi mau benerin muka aku ya benerin nggak jadi sekarang muka itu lagi jerawatan dan ya aku kalau udah jerawatan bekas jerawatnya itu susah banget hilang nih contohnya kayak gini nih jerawat nih juga nih jerawat baru dan dibawah ini juga ada loh dan mungkin dari dari kamera juga kelihatan kalau muka aku lagi nggak bersih gengs nah sekarang posisinya muka aku lagi kayak gitu dikarenakan ya karena aku sering banget emm pake-pake produk review-review gitu terus buat tutorial gitu dan ternyata semakin banyak yang dipake di muka terus semakin parah efeknya di wajah aku apalagi kan aku sekarang kurang banget emm perawatan kayak dulu gengs kalau dulu tuh aku lebih suka apa ya rutin banget treatment sampe mukaku tuh bersih banget nggak ada jerawat sama sekali dan pada akhirnya timbulah dimana aku males-malesan gitu buat ngerawat wajah apalagi aku sering banget bikin video review kan gengs jadinya ya gini mukaku sekarang parah dan kalau seandainya setelah video ini upload dan bakal ada video-video review lagi nah itu adalah video-video aku yang sebelumnya belum aku up yang udah aku buat yang udah di edit tapi belum di upload gitu loh gengs ya pokoknya aku bakal ngabisin kira-kira aku masih ada stock video review itu masih ada 6 video kalau seandainya itu udah selesai karena video itu aku bakal stop dan mungkin aku bakal buat video vlogging atau aku buat emm ya mukbang atau nggak challenge gitu kalau nggak juga nge-prank ya ini sambil diolesin ya gengs dan maaf kalau seandainya aku sambil merunduk gini karena aku ngeliat kaca emm masuk mulut menjijikan nah gini diolesin gini aja sampai rata di wajah nah fungsi ini tuh adalah dia membersihkan kulit mencerahkan juga automatis itu udah jelas deda buahnya bisa mencerahkan wajah dan mengangkat setel kulit mati itu sih yang aku rasain oke sambil digosok-gosok gini oke gengs udah selesai sekarang aku mau nunggu ini sampai ya kering minimal 15-20 menit setelah itu nanti baru langsung aku balik aku gila oke gengs jadi ini aku mau kasih tau kalian sambil menunggu ini kering yang aku rasain adalah di wajahku tuh dingin aku nggak ngerasa perih nggak ngerasa gatel pokoknya dingin seger banget dan emm enak juga sih di muka tapi buat kalian semua nih yang bertanya-tanya apakah dia bau atau nggak di wajah ya kalau kalian pernah cium bau lidah buahnya ya baunya seperti itu dan itu tuh menurut aku nggak ngeganggu sih gengs aku sih nggak ngerasa keganggu dengan aromanya ya biasanya kan kalau misalnya ada masker yang aku nggak suka bahunya ya aku bakal bilang nggak suka tapi ini aku nggak ngerasa keganggu deh pokoknya kalau dibilang suka ya aku be aja gitu tapi ya nggak nggak keganggu lah intinya gitu dan di wajah juga nggak ada masalah apapun aku nggak ngerasa gatel kalau yang kayak aku bilang tadi nggak ngerasa perih juga dia seger banget oke oh iya aku mau kasih tau kalian sebenernya kalau kalian nggak mau ribet juga emm kalau nggak mau pakai sikat gigi kalian tuh bisa langsung aja ini si gel dari lidah buahnya tuh langsung di olesin gitu ke wajah gengs ini bisa juga kalau kalian memang nggak mau pakai cara ribet gitu nih kayak gini eh ini udah kering kenapa aku ulesin lagi ya hehehe oke nah kayak gitu dan aku udah beberapa kali pakai pakai lidah buaya ini gengs dan hasilnya itu memang enak banget di wajahku emm apa ya mencerahkan itu sih yang lebih dominan keliatan banget di wajahku terus juga lembut lembut banget serta dia kayak lembab gitu loh gengs di wajahku dan itu tuh hasilnya bukan aku rasain pas aku pada saat setelah pemakaian aja gitu jadi maksudnya selang beberapa jam selama aku habis pakai si lidah buaya ini tuh aku masih tetap ngerasain muka aku tuh kayak lembab gitu terus nggak kering parah banget gitu nah oke sekarang yang lainnya udah pada kering dan tadi tuh baru sama aku lesin disini sama dedung tuh masih basah nggak apa-apa deh aku mau bilas oke kita lihat ya gimana hasilnya yuhuu udah selesai nih gengs dibilas muka aku nah sekarang nih ya seperti biasanya lah ya aku pakai ini tuh ngerasa lembut banget di wajahku terus seger banget kalo kalian pakai ini gengs kalian pasti ngerasain juga sama kayak aku nih ya keliatan banget tuh di kaca kalo wajah kita tuh kayaknya tuh halus banget dan itu emang halus gengs kalian bisa buktiin ya karena aku sendiri udah pakai nih enak banget di wajah dia nggak ada gatal nggak ada perih di wajah karena dia bener-bener alami banget beda sama jeruk ya gengs kalo jeruk atau lemon dipakein ke wajah tuh memang perih banget kalo misalnya kena jerawat atau bekas jerawat dan ini tuh nggak sama sekali tapi dia lebih seger ke wajah dingin banget nah kalo kalian penasaran kalian boleh cobain di rumah kalian masing-masing oke nah jadi udah lama banget nggak bikin video jadi agak gago gitu loh mulutnya mau ngomong oke deh aku udah nggak tau nih mau ngomong apalagi pokoknya intinya masker dari gel di dabuanya ini tuh sangat topbgt menurut aku dan ya recommended banget buat dicobain semoga bermanfaat oke deh sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian suka sama video ini buat kalian semua yang udah nonton video ini jangan lupa di like di komen dan jangan lupa di subscribe channel Jitra Ayudia ya gengs thank you for watching dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax